Mas Desa, Mbak Enzi, tamu udah dateng. Nanti kita langsung ini, yah saya masih magang di sini. Ya, kan kamu magang? Nah kalau pikir saya apa? Baju kalian kan sama. Guys, malam hari ini kita akan mengundang musisi yang... ...ya dulu sih sempat satu angkatan dengan clapetis ya? Oh, kita lebih dulu terus mereka, tapi kita deket banget lah. Sering manggung barat. Satu manajemen juga. Satu manajemen. Udah lama ya, Kak. Maksudnya? Maksudnya bandnya udah lama, jaman-jaman kalian untuk clapetis. Iya, iya. Tau gak lagu-lagunya? Tau. Gimana coba? Malai hatta. Masih laun sepan. Dika, ini lagunya sebanyak yang hits pada masanya. Nah, makanya kita akan bahas lagi nih di Apa Kabar Kalian. Ya. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa yang lupa juga, Kak. Gitu, kayak aku kan ada sedikit-sedikit lupa. Maka kita lihat dulu videonya. Ini. Ini kayak apa? Ini loh. Banyaknya itu ini loh. Pecundang sejati dan karena kusayang kamu sering menghiasi layar kaca... ...dan terdengar dimana-mana pada saat itu. Dikta. Anda bisa memiliki. Menjaga jika. Dengan lirik kuitis dan suara vokalis yang romantis, lagu-lagu Dikta dengan cepat melekat di telinga para penggemarnya. Sudah lama tak terdengar kabarnya? Apakah Dikta masih bertahan dengan lagu-lagu sendu dan membuat galau para pendengarnya? Apa kabar kalian? Dikta Wow, wow, wow Langsung aja yuk, ini dia Dikta Wow, wajah-wajah yang terlihat Perdi elemen sekarang masuk sini, perdi elemen Bukan, ini wajah-wajah yang terlihat apa ya? Berumur ya? Tama gue juga, kan ini persatu angkatan Jadi kita kenalan lagi nih ya, Ji silahkan Ji kenalan Kenalan lagi Ji, vokalis Vokalis Saya, Ion, keyboard Keyboard Aang, drum Aang, di drum Kiki, main gitar Kiki, main gitar Jadi Apa, rambut memutih semua ya Dulu gak begitu ya? Dulu gak? Dulu sempat ditempa, apa dari lahir putih? Dikta ini terbentuk di Bandung tahun 1996 Wow Dulu melahir ya? Terus 2000, berapa kita bareng-bareng itu? Album pertama tuh 2002 Album pertama Album pertama yang mereka, barengan sama album kedua kita Engga Engga, album pertama juga 2002 Kita kan sama-sama, waktu itu ada pertemuan antar band di satu label Kita tahun 2000, album pertama 2002, Vincent Kan sama di Etis Eh Club Etis itu pertama tahun 2002 Engga perlu lupa Dia lupa 2002 Saking lama Saking lama Saking lama Nggak nge-band ya Tapi dari tahun 1996 sampai sekarang, 2022 Itu terus bersama dengan formasi yang sama kah? Atau ada pegantian? Kebetulan di album ketiga Formasinya berubah Jadi yang asli Aji sama Yon Masuk ketiga Diki, Ang sama Sigit Nah album kemarin Sigit cabut Jadi kita berpah Berarti tinggal Diki sama Ang ini ya? Oke 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 Beberapa personenya udah kering ya katanya ya Lagi kelamaannya Tapi ini abis itu kemana aja? Setelah sekian lama Iya sempet vakum nggak? Terakhir kapan Ji? Apanya? Album 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 single Album single Album single Sebenernya di Bulan-bulan Juli Kita rilis single gitu Oh Di 2022 Iya Cuma karena mungkin Pandemi Iya gitu Karena banyak banget band 2000an yang memang comeback Iya nggak? Nah memang apakah Dikta juga Memang ini saatnya nih Dikta balik lagi ke tracknya Yes Bener ada ngerasa Momen seperti itu dipergunakan Sama Dikta Iya Sekarang kan lagi banyak banget event-event yang konsepnya Kayak Woodstock gitu Banyak call artist gitu Yang seru dan Ya kita happy banget Seneng banget Bisa bagian dari Ambil bagian dari An Halo Ini pertanyaan soal Ya kalau namanya musisi ya Beli topi di mana nih kalau boleh tak Tapi lu sendiri gimana Maksudnya dengan Dikta yang sekarang ini gimana Maksudnya spiritnya ini seperti apa Masih seperti yang dulu sebenernya Kita yang penting jago komunikasi ya Jadi tetep komunikasi Kita tetep workshop tetep latihan tetep berjalan Buat lagu masih jalan? Masih Masih Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk kita masih single lah ya Maksudnya Nah sudah tidak sabar pengen ngeliat Aang parkur Nah Dikta akan membawakan hitsnya tentunya silahkan Nah setelah itu baru nanti Diki akan akrobat ya Silahkan siap thank you thank you thank you Wah ini penasaran lagi Dengar lagi lagu-lagu Lagunya Dikta ini kesepian Iya berlima dulu berlima Berlima Cantika tahun lalu ngebawain lagi pakai orkestra gitu pak Suara bagus banget ini Jamannya kita Suara tebal banget ya Itu belum ada Chris Pati waktu itu ya Belum Maksudnya Chris Galeri doang Tampak berlima-lima lagi ini dia Dikta Kesepian Terima kasih Terima kasih